Terus menentukan tanggalnya, kenapa tanggal 10 Maret? Itu kan ya, kan saya udah terlalu jauh lah ya, tanya-tanya tanggal lahir dan sebagainya gitu. Terus, sama Bapak dihitung, dihitung. Dihitung? Iya. Oh gitu ya. Ini saling, saya tahu ngeposa ya tanggal ini deh. Oh ya, gitu. Gitu tuh. Tak kira janjian sama Pak Rustin, bareng tanggalnya kan? Bareng? Iya. Iya. Makanya saya juga bilang sama Bapak, Pak ini tanggal 10 bareng. Barang kalau menepak suci lho, Mbak. Gira kompoh. Oh gitu. Kan temennya Mbak, aku ngapain Mbak Ristin temennya lho, Pak. Jam berapa sih acarnya, Mbak? Jam 9. Kalau Mbak Ristin jam berapa? Mbak Ristin jam 9 juga. Kalau sama Mbak itu, siapa namanya? Siap. Mbak Uni sama Mbak Rela itu udah tahu belum, maksudnya emang secara tidak sengaja apa gimana? Kalau... Kan dalam minggu yang sama tau, maksudnya minggunya kan? Iya. Sama. Memang nggak sengaja bukan karena janjian? Enggak, Pak. Ini bisa masuk on the spot. Kalah. Hal yang lucu. Kan kebetulannya tidak bisa enggak sama. Ini ada janjian yuk. Iya. Banyak yang menikahkan janjian ya, tapi ya orang-orang ya. Mau tahu alasannya, Mbak? Kenapa? Kenapa menikahnya tanggal 10? Bareng dengan Mbak Melisa. Oh, kenapannya ya kan udah dibutong hatinya. Dibiasa kan dihitungan jawab. Eh, di tanggal 10 Maret. Begitu. Jadi nggak ada janjian. Bukan karena janjian ya? Terus. Bukan sama sekali. Berkenapa dalam satu minggu juga berempat bersamaan. Tapi nggak ada janjian? Janjian-janjian? Ya, emang udah jalan-jalan saja yang bisa. Oh, betul. Bukan sakit itu. Yang pertama kali mencetuskan itu berarti siapa dulu, Mbak Ristin dulu? Iya. Terus setelah itu Mbak Uni? Setelah itu Mbak Uni. Mbak Rela. Mbak Rela. Mbak Mel. Mbak Mel ya? Benar-benar nggak ada janjian sama sekali. Ketelah tahu kemudian ternyata berempat itu dalam satu minggu yang sama itu, yang berdekatan, gimana? Mbak Uni tanggapan dari teman-temannya, kok kita bersamaan ini? Ya, ya pasti awalnya saya kaget banget, kok ternyata dengar ya dari janjiannya kok deket-deket semuanya, nggak nyangkaran. Tapi mungkin emang itu udah, ya, waktunya dan bergerak-bergerak-bergerak. Kenapa hampir bersamaan itu direncanakan apa nggak sih? Kita nggak tahu sama sekali, wang awalnya itu aku malah nggak ngasih tahu loh. Aku sebenarnya udah tenangan, udah tenangan intinya lah. Tapi aku tuh nggak share ke semuanya. Karena memang udah lama ya hubungannya ya? Iya, dan aku rencana buat lamaran tuh udah lama, terus kok Mbak Ristin, Mbak Ristin, Mbak Ristin, Wak. Yang pertama kali ngabari bahwa mau nikah dulu, Mbak Ristin, aku siap diam-diam dulu lah ke aku. Tapi sebenarnya udah ada niat untuk itu, tanggal itu udah? Nah, tanggalnya kan sebelum tanggalnya kan orang tua aku yang hitung, kayak tahu. Terus menentukan tanggalnya setelah Mbak Ristin? Tanggal lamaran? Enggak. Tanggal nikahnya? Oh, tanggal nikahnya? Ya, kan aku lamaran dulu, lama, eh, tunangan ya namanya. Tunangan itu buat menentukan tanggal nikah itu. Makanya aku kok yuk dinak ya, Mbak Ristin duluan yang tunangan. Besok aku kan belum tahu ya tanggalmu berapa. Tapi kok Maret juga. Maret juga? Iya, terus tanggalnya 16. Tanggal berapa tadi? 16? Iya. Nah, aku tuh nggak ceritakan siapa-siapa awalnya. Aku aja, kayak misal kemana-mana, emang aku udah pake cincin. Tapi kayak, pasti nggak tutupi apa gimana gitu loh, Mbak. Maret Bapak-Ibu dulu tuh nggak yang tanya-tanya gitu. Gara-garanya aku ceritakan Mbak Rela. Ya terus, Mbak Rela ngomongnya agak keras. Terus, tadi denger semuanya, makannya juga keras. Oh, ini lamaran tanggal ini, mau tunangan. Eh, mau nikahnya itu tanggal ini, bagi. Mbak Rela tanggal berapa? 17? Mbak Rela 17. Itu nggak janjian juga ya, tahun 17? Nah, Mbak Rela sama niat untuk nikahnya sebelumnya dari tahun kemarin. Tapi karena ada suatu hal kayak gitu, ya terus agak diundur gitu. Nah, ini tuh nggak tahu juga kalau misalnya kok nikahnya pas Maret. Dan kita tuh cukup-cukup banget. Memang nggak direncanakan? Nggak. Sama Mbak Melisa terakhiran ya? Mbak Melisa tuh terakhiran, malah kita nggak ada yang tahu. Sama sekali. Iya, tahu-tahu dia undang buat selamaran kita kaget. Karena... Iya, iya. Jadi emang tidak ada yang direncanakan ya? Iya, dia omong ini acara serius. Masa kita merencanakan? Kan acara kayak gitu yang menentukan seorang tua. Maksudnya tanggalnya, kan udah dihitung-hitungnya sama orang tua. Kita kan nggak bisa ngerani, Pak. Gitu tuh? Iya. Berarti emang kebetulan yang tidak disengat sih ya? Emang kebetulan makanya aku nggak? Luar biasa. Mau tanya, kenapa kok nikahnya barengan? Iya, nggak tahu. Itu sudah janjian apa gimana? Nggak. Saya itu malut sama pihak laki-laki. Gitu. Kan katanya, kalau orang Jawa itu wetonnya dihitung. Nah, kebetulan saya sama emang saya, calon saya itu dihitung wetonnya pada bulan ruang. Nah, ruangnya datang di bulan Maret. Nah, kalau teman-teman saya, saya nggak tahu. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja, Pak. Emang bisa dikasih jen. Hal sangat unik ya. Terima kasih informasinya. Sukses ya. Sampai hari ya. Sampai hari ya. Sampai hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Reza Fahrudin. Melisa Hakim Pertiri. Binti Sri Muryadi. Saya nikahkan. Saya kahwinkan dengan dirimu yang ayahnya Sri Muryadi telah mewakilkan hak warinya kepada saya. Nikah nikah ini untukmu sendiri dengan mas kawinnya Melisa Hakim Pertiwi berupa uang. 4 juta rupiah. Kamu bayar tulai. Saya mengatakan nikahnya Melisa Hakim Pertiwi, binti Bapak Sri Muryadi, dengan mas kawin. Masak berjalan-jutan. Binti Sri Muryadi. Hoopiah. Doberapa. Matai. 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 Lamang? Anak. Ini semua, berat ini, satu, dua, bebas, bebas, satu, dua, tiga. Terima kasih telah menonton. 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 Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.